Terjadi kecelakaan yang melibatkan 4 mobil minibus dan 1 sepeda motor di jalan Sudirman atau lebih tepatnya depan pasar sualayan Gelail Enggal, kota Bandar Lampung. Menurut informasi yang didapat dari lapangan, 4 mobil dan 1 sepeda motor saling bertabrakan sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Ada pun kendaraan yang terlibat, yaitu Suzuki S-Cross BE-1545BE, Suzuki Karimono Wagon R BE-1092AD, Toyota Avaza BE-1095CE, Suzuki R3 BE-1051CG, dan pengendara bermotor. Salah satu pengendara Toyota Avaza BE-1095CE bernama Tono mengatakan, kecelakaan ini bermula saat pengemudi Suzuki S-Cross melaju kencang dari arah bundaran Tugu Adipura. Pengemudi seorang VNS wanita berjalan oleng. Mobil S-Cross berjalan ngebut dari arah bundaran Adipura. Awalnya menabrak orang, lalu melarikan diri, hingga mengebut lagi. Pertama menabrak sepeda motor, kata Tono kepada awak media. Dari informasi yang dihimpun di lapangan, pengendara motor kemudian langsung dilarikan ke rumah sakit. Sementara akibat kecelakaan ini menyebabkan kemacetan lalu lintas. Hingga berita ini diturunkan, polisi masih melakukan olah TKP dan belum ada keterangan resmi. Menurut Herman, pelaku sempat melarikan diri setelah menabrak motor. Bang, bisa dijelasin bang? Silahkan tadi gimana bang? Kronologisnya tadi lakal atas terjadi di jam 1.40. Beliau nabrak motor dulu, sekarang posisi korban di IGD Geraha Usada di rumah sakit. Kondisi lagi dicek sama kantor polisi. Setelah nabrak, dia lari, melarikan diri. Nabrak mobil saya dulu pertama, saya menghindar kena ujung belakang. Nah yang kedua kena Toyota, yang ketiga Karimun, yang keempat Ibnis. Baru kejadian mobil itu posisi di sana. Ibu-ibu, dia dalam kondisi sudah 3 kali kecelakaan menurut suaminya. Korbanmu sendiri atau berapa orang? Kenapa? Korbannya tadi di motor, lagi dicek sama polisi ada 2 orang atau 3? Apa 2 apa 1 orang yang motor? Kalau kita berarti kan saya berdua, beliau sendiri, yang tarimut, yang kedua. Dalam posisi kebutnya minta ampun, pikiran saya tadi laki-laki. Melarikan diri ya? Melarikan diri, dia sudah nabrak motor di jalan Sriwijaya ini. Oh, beliau nabrak motor, nabrak motor, nabrak motor, nabrak. Ada berapa mobil bang? Mobil 4. 4 mobil, motor 2. Jadi posisi setelah nabrak motor itu, mobil yang di sana itu lari gitu? Iya, lari dari sana, dia sudah mengambil jalur tengah sini. Lalu, di waktu dia nabrak, dia sendirian atau sama? Saya pas dicek di situ, sendirian. Dia kerja di Departemen Kesehatan. Dari Bandar Lampung, Ridho Ilahi, Saburai TV, melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.